Anda masih bersama saya, para pembentasi seputar Bandung Raya Malam Pemisah, kondisi memprihatinkan dalam satu keluarga yang terdiri dari sembian orang di Bandung Barat yang harus tinggal di bekas kandang kambing. Selain kedinginan, pembentasi sejumlah anggota keluarga ini pun termasuk diantaranya, para balita harus tinggal bertahun-tahun tanpa ada bantuan dari pemerintah setempat. Inilah tempat tinggal keluarga pasangan Jahidin dan Ilah yang berada di padalarang Bandung Barat. Gubuk bekas kandang kambing 2x3 meter ini disulap menjadi tempat tinggal oleh mereka sejak 4 tahun lalu. Yang lebih memperhatinkan lagi, gubuk bekas kambing ini dihuni oleh sepasang suami istri dan 7 anaknya, termasuk diantaranya berusia balita. Selain sempit, setiap malam saat tidur tentu saja seluruh anggota keluarga ini merasa kedinginan. Mereka pun harus tidur dengan alat seadanya tanpa ada kasur ataupun selimut yang memadai. Ilah tak memiliki pekerjaan dan harus berjuang menghidupi putra-putrinya. Sementara sang suami bekerja sebagai kuli batu dengan penghasilan 300 ribu rupiah per bulan. Mereka memilih bertahan di gubuk, demi hidup mandiri, termasuk menghidupi dan membesarkan anaknya. Ilah mengakui tamau ketergantungan hidup pada keluarga ataupun tetangga, meski disadarinya mendambakan uluran tangan untuk merenovasi rumahnya. Sebelumnya keluarga ini pernah menyewa kamar kontrakan, namun akibat lilitan ekonomi terpaksa tinggal di gubuk ini. Selain tidak nyaman, suara bising-mesin pembuat coet ikut mengganggu keseharian keluarga ini. Karena gubuk bekas kandang kambing menempel di dinding pabrik coet. Gubuk pun jauh dari kata nyaman, karena tak ada kamar mandi ataupun toilet. Maunya di sini gitu, kontrak, ya pindah ke sini ke rumah si Abah, langsung ke sini, ke belakang. Si Abah? Enggak, di sini aja. Bukin coet, ya. Sedih. Bertahun-tahun tinggal di gubuk sejauh ini belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Padahal lokasi gubuk keluarga itu berada di pusat kota Padalarang, yang berjarak 2 km saja dari kantor Bupati Bandung Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV